Intro Adik-adik sekolah minggu Saat direngi pun Sami sekolah minggu Semonggo Langkum rumien Sami ngedongo Lanampi Berkatipun gusti Monggo Gusti Yesus Kau lo sami Bade Sekolah minggu Nyuun berkah Lampanganti Soho panuntun Tangge Tiang sepuh Kau lo Guru sekolah minggu Kau lo Langkugi Konco-konco Kau lo Nyuun panuntun Roh patuko Ingkang suci Amin Sami nampenono Berkatipun gusti Sih rahmat Langtentrem rahayu Saking alah Sang romo Sang putro Tuin sang roh suci Ono Ingkowe Kabe Amin Sukeng sekolah minggu Gusti berkai Halo Selamat hari minggu adek-adek Gimana kabarnya hari ini Luar biasa ya Hari ini Hari minggu ini Sekolah minggu akan dipimpin oleh Kak Winda dan Mas Tanto Mas Tanto sebagai pemusiknya Untuk semakin lebih semangat lagi Kita mau nyanyi yuk Siapa yang mau nyanyi Wah banyak banget Adik-adik di rumah yang mau nyanyi Oke lah Mbak Winda pilih siapa ya Kak Anan Oke Kak Anan yuk nyanyi yuk So tingi tingi Mangit Napi tingi Kasietusku So indah indah Kolahdi Napi indah Kasietusku Semuanya Hutan Lebih dalam Kasietusku Kasietusku Kasietus Kasietus Mengalakan segalanya Kasietus Oh Kasietus Mengalakan segalanya Oke Wah terima kasih ya Kak Anan Sudah nyanyi semangat sekali Kak Anan Sekarang nyanyinya sendiri Pinter Selanjutnya Kita mau mendengarkan cerita ya Ini mas ya Kita mau mendengarkan cerita Sebelum mendengarkan cerita Kita mau nyanyi lagi yuk Siapa ini yang mau nyanyi Siapa ya Wah banyak banget yang mau nyanyi Oke deh Ini ada satu teman kita yang mau nyanyi Bacaan hari ini terambil dari Keluaran 1 Ayat 5 sampai 10 Dilanjut Keluaran 2 Ayat 1 sampai 6 Seluruh keturunan yang diperoleh Yaakob Berjumlah 70 jiwa Tetapi Yusuf telah alih di Mesir Kemudian matilah Yusuf Serta semua saudara-saudaranya Dan semua orang yang Seangkatan dengan dia Orang-orang Israel Beranak cucu Dan tak terbilang jumlahnya Mereka bertambah banyak Dan dengan dasyat Berlipat gamda Sehingga negara itu Dibenuhi mereka Kemudian Bangkitlah seorang raja Baru memerintah Tanah Mesir Yang tidak mengenal Yusuf Berangkatlah Raja itu kepada rakyatnya Bangsa Israel itu sangat Banyak dan lebih berjumlah Dari pada kita Marilah kita bertindak Dengan bijaksana terhadap mereka Supaya mereka juga Jangan bertambah Banyak lagi Dan jika terjadi peperangan Jangan bersekutu Nanti Dengan musuh kita Dan Memerangi kita Lalu pergi Pergi dari negara ini Seorang laki-laki Dari keluarga Lewi Kawin Dengan seorang Perempuan Lewi Lalu mengandunglah Ia melahirkan Anak Seorang Anak laki-laki Ketika dilihatnya bahwa Anak itu cantik Disebunyikannya Tiga bulan lamanya Tetapi Ia tidak dapat Menyembunyikannya Lebih lama lagi Sebab itu Diambilnya sebuah peti pandan Dipangkalnya dengan Gala-gala dan ter Ditekannya Bayi itu Di dalamnya Dan ditaruhnya Di peti itu Di tengah-tengah Terberau Di tepi sungai Kakaknya Perempuan berdiri Di tempat yang agak jauh Untuk melihat Apakah yang akan Terjadi dengan dia Maka Datalah putri Firaun Untuk mandi Di sungai Sedang Dayang-dayangnya Berjalan-jalan Di tepi sungai Lalu terlihat Olehnya Peti yang Di tengah-tengah Terberau itu Maka disuruhnya Hambanya Perempuan Untuk mengambilnya Ketika dibukanya Dilihatlah Bayi itu Dan tampaklah Anak itu Menangis Sehingga Belas kasihanlah Ia kepadanya Dan berkata Tentulah ini Bayi berani Adik-adik Cerita kita Minggu ini Bangsa Israel Ketika Yusuf sudah Meninggal dunia Jadi bertambah banyak Tapi Mereka Sekarang Tinggal dalam Kuasa Orang Mesir Suatu hari Raja Firaun Raja Firaun Adik-adik Merasa takut Karena Bangsa Israel Makin banyak Jumlanya Nah Lalu Firaun Memerintahkan Supaya Bayi laki-laki Yang baru lahir Dibunuh Bayi laki-laki Dibunuh Supaya Tidak bertambah banyak Tapi Adik-adik Ada Dua orang Bidan Namanya Sifra Dan Puah Mereka berdua Tidak mau mengikuti Apa kata Firaun Karena Mereka takut Akan Ah Israel Jadi mereka Tidak membunuh Bayi-bayi itu Kemudian Ketika Firaun mendengar Kalau Bayi-bayi itu Tidak dibunuh Firaun juga Memerintahkan Untuk Membuang Bayi-bayi Ke Sungai Nil Di Sungai Nil Adik-adik Bayi-bayi itu Harus dibuang Pada saat itulah Musa Lahir Adik-adik Musa lahir Dari Keturunan Orang Lewi Kemudian Musa Ditaruh Saja Di dalam rumah Disembunyikan Supaya Tidak tahu Kalau Musa itu Dilahirkan Tapi adik-adik Makin lama Musa Semakin besar Sudah selama Tiga bulan Ditaruh Di dalam rumah Akhirnya Orang tua Musa Membuat Keranjang Adik-adik Membuat Keranjang Untuk Menaruh Bayi Musa Bayi Musa Ditaruh Di dalam Keranjang Kemudian Dihanyutkan Juga Ke Sungai Nil Nah Suatu Hari Adik-adik Ketika Bayi Musa Lewat Dilihatlah Oleh Putri Firaun Dia lihat Bayinya Itu Lalu Dia lihat Bayinya Kasian Sekali Katanya Kok Dibuang Ke sungai Lalu Diambillah Bayi itu Bayi itu Kemudian Diambil Adik-adik Diambil Oleh Putri Firaun Kemudian Siapa yang datang Pada saat itu Adik-adik Datanglah Seorang Perempuan Bernama Miriam Miriam Mendekati Putri Firaun Dia bilang Kepada Putri Firaun Putri Ada Seorang Ibu Yang akan Menyusui Bayi ini Apakah Putri Mau Memberikan Bayi ini Kepada Ibu itu Wah Putri Firaun Bila Adik-adik Mau Aku Sangat Setuju Kalau Bayi ini Diberi Susu Oleh Ibu itu Akhirnya Dibawalah Bayi Musa Kepada Ibunya Bayi Musa Diberi Disusui Walaupun Dia tinggal Di lingkungan Kerajaan Firaun Tapi Dia bertumbuh Dengan Sehat Tetap Dengan Ibunya Sendiri Kemudian Tetap Dalam Lindungan Tuhan Adik-adik Bayi Musa Ini Selamat Adik-adik Tidak Dihanyutkan Tidak Jadi Dia tetap Hidup Walaupun Di dalam Kerajaan Firaun Nah adik-adik Tuhan Selalu Menyertai Anak-anaknya Walaupun Di dalam Penderitaan Tapi Ada harapan Seperti Musa Dia punya Harapan Untuk hidup Dia boleh Selamat Dia boleh Tinggal Dalam Lingkungan Kerajaan Karena Tuhan Sudah Mempersiapkan Musa Adik-adik Untuk Menjadi Pemimpin Nah adik-adik Itulah Cerita kita Minggu ini Nah Bu Arni Punya Ayat Hafalan Adik-adik Dari Amsal 23 Ayat 18 Karena Masa Depan Sungguh Ada Dan Harapanmu Tidak Akan Hilang Itulah Adik-adik Kita Masih Terus Berpengharapan Bahwa Apa yang Kita Lihat Di masa Depan Itu Sungguh Ada Tuhan Selalu Menyertai Kita Menyertai Adik-adik Dimanapun Adik-adik Berada Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Jika sudah bentuknya akan seperti ini Seperti ini adik-adik Sama kan Nah kita akan gunting ini Tapi kita gunting hanya bagian luarnya saja Biarkan bagian dalamnya seperti ini Kita gunting ya Baru nanti terima kasih telah menonton Baru nanti tulis ayatnya di bawah Oke adik-adik Adik-adik boleh menghias secara bebas Boleh memberi gambar pelangi dan sebagainya Jangan lupa tulisannya Adik-adik ini adik-adik Kita gunting dan sebagainya di bawah menonton Kita gunting dan sebagainya di bawah menonton Kita gunting sedikit saja Kita gunting sedikit saja Kita kurangi bagian luarnya Nah kalau sudah Tadi kita kan sudah punya karton Yang sudah dibentuk seperti ini Nah adik-adik Karton ini nanti jadi Bagian depan dari Apa yang sudah kita tulis Nah nanti jadi seperti ini Nah supaya bisa menempel Kita akan memberikan lem Di bagian pinggir-pinggir sini ya Di bagian pinggir-pinggir sini ya Supaya dia bisa lengket Dengan karton yang sudah kita buat Adik-adik boleh pakai solasi Boleh pakai lem Yang penting nanti kita bisa menempelkannya Di karton yang sudah kita siapkan Oh iya adik-adik nempelinnya di belakang ya Dari belakang ya Bentar Kafe lo pasin dulu Nah sudah pas Nah sudah bisa nempel Apa yang mau kita buat Sudah hampir jadi nih Nah kafe lo pengen hias Figuranya dulu Biar tidak sepi Kita boleh hias pakai spidol Boleh hias pakai pewarna Kafe lo mau kasih gambar bunga Ada yang kalau adik-adik mau gambar binatang Boleh banget Mau gambar garis Mau gambar apapun Bebas Nah ini figura kafe lo dan ayat yang kafe lo buat Oh iya Gimana ya caranya biar bisa nempel Nah kita siapin tali Tali Talinya adik-adik cukup 15 cm 15 cm Boleh pakai karet Boleh pakai tali rafia Atau tali apapun Nah kalau sudah talinya Kita Bagi menjadi dua Kita temukan gini Ujungnya Seperti ini Nah lalu Kita ambil solasi Untuk menempelkan bagian ujungnya Di Figuranya yang sudah kita buat Tambah solasi ya Nah Solasinya kecil aja Nah kalau sudah Kita tempel di ujung atas Bagian belakang Oke Jadi deh Seperti ini Hasilnya Punya adik-adik gimana Jangan lupa di foto ya Untuk dibagikan ke guru-guru sekolah megang lain Dan jangan lupa dipasang di kamar kalian masing-masing Atau di ruang tamu Dadah Terima kasih 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 Sampai mencinta, terima kasih Sintaku, terima kasih Terima kasih, terima kasih Terima kasih, terima kasih Tuhan, alamku, pada Tuhan, alamku, alamku Bahagia, anak, dicinta, terima kasih Sintaku, terima kasih Sintaku, terima kasih Terima kasih, terima kasih Terima kasih seribu, terima kasih seribu Pada Tuhan, alamku, pada Tuhan, alamku Aku berpikirah, karena Tuhan, cinta, terima kasih Terima kasih Terima kasih, terima kasih Terima kasih, terima kasih seribu Terima kasih seribu, pada Tuhan, alamku, pada Tuhan, alamku Aku berpikirah, karena Tuhan, cinta, terima kasih Terima kasih, terima kasih seribu, pada Tuhan, alamku, pada Tuhan, alamku Aku berpikirah, karena Tuhan, cinta, terima kasih Aku berpikirah, karena Tuhan, cinta, terima kasih Terima kasih, terima kasih, terima kasih dikumpulkan di celengan yang udah adik-adik bikin. Oke, kita akan pamit. Sampai ketemu minggu depan. Daaah! Jalan serta Yesus Jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus serta Yesus selamanya